Rumah lebar 10 harga masih 3 miliaran, punya high ceiling, double master bedroom dan ruang keluarga di lantai 2 sebesar ini. Ada di mana ya? Ini Pondok Meranti, Sufarnasutra. Pondok Meranti 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 Yuk sekarang kita langsung masuk ya. Bukan rumah sekarang kalau nggak pakai smart door lock. Jadi di sini sudah dikasih smart door lock dari Onasis yang lengkap juga nih teman-teman. Jadi sudah ada tempat passwordnya, tempat kartu. Lalu di bawah sini, nah itu dia ada belnya ya teman-teman. Aku pencet ada bel, terus di sini ada smart door lock dan ada tempat kunci. Kalau kita lihat ini pintunya tinggi banget teman-teman. Biasanya kan pintu itu nggak setinggi ini, lalu biasanya masih ada polosan ditutup sama HPL kalau sudah dipasangin interior. Tapi yang ini pintunya itu tinggi banget teman-teman. Ini yang aku suka, sehingga terkesan sangat mewah pada saat kita masuk ke dalam satu ruangan. Nah begitu masuk, arah melihatnya itu ke sebelah sini. Jadi ini ada taman yang aku bilang seperti inner court garden. Ini ukurannya sekitar 2,6 x 1,4. Jangan khawatir karena ini menggunakan aluminium yang teman-teman bisa buka dan tutup. Sehingga sirkulasi udara, karena ini kebetulan adalah area terbuka, sirkulasi udara ini bisa langsung masuk ke bagian rumah. Selain itu, kalau kita punya pintu samping seperti ini, rumah itu terkesan lebih lega, lebih luas. Karena begitu masuk, si tamu ataupun pemilik tidak langsung melihat ke bagian dalam. Sedangkan di sisi kiri aku, di sini, ini sudah ada satu area powder. Simple banget teman-teman ya, di sini sudah ada toiletnya. Nah kita lihat ini toiletnya. Lalu di sebelah kiri sini, ini adalah area untuk wastafelnya. Wastafelnya juga tidak besar, kecil. Tapi menurut aku sudah cukup fungsinya. Yang penting kalau memang ada tamu, bisa menggunakan area ini saja. Nah, taman tadi teman-teman juga bisa fungsikan kalau yang suka punya ruang tamu di dalam, bisa dicor, tertutup, supaya punya ruang tamu tak bisa. Sekarang, kita sudah berada di area ruang keluarga yang super besar. Teman-teman bisa lihat, ini di belakang aku ya. Sudah dikasih ambalan TV yang terlihat sangat modern. Dan atasnya ini high ceiling, teman-teman. Ayo, siapa yang ingat kalau rumah high ceiling biasanya dibanderol harga berapa? Nah, di sini harganya masih affordable banget. Sekitar 3 miliaran saja. Dan luas bangunannya itu sudah 227, teman-teman. Untuk ruang keluarga ini, ukurannya kurang lebih sekitar 9 dikali 4,4 meter. Jadi, teman-teman bisa lihat ya betapa luasnya area ini. Di sini kalau teman-teman mau pasangin sofa, 4 seater, tambah 3 seater, ini masih muat banget. Terus di sebelah sana sudah ada area dining. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu area belakang aku ya. Karena ini adalah taman yang cukup besar. Ini adalah area taman di mana teman-teman bebas berkreasi. Ukurannya 5,5 dikali 6,5 meter. Karena kebetulan rumah contoh ini panjangnya 20. Kalau teman-teman nanti beli yang tipe panjang 18, artinya tinggal berkurang 2 meter saja. Nah, kalau di sini teman-teman bisa manfaatin untuk semua kebutuhan menurut aku. Untuk gazebo bisa, untuk tempat barbecuan bisa, lalu tempat bercocok tanam yang suka bunga bisa. Atau kolam ikan dan juga tempat duduk-duduk santai yang simpel seperti ini. Nah, sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat area dining dan area kitchennya ya. Ini adalah area dining serta area kitchen teman-teman. Jadi rumah ini punya 2 kitchen. Ada kitchen bersih dan juga ada kitchen basah di sebelah sana. Untuk meja makannya, di sini sebagai ilustrasi dikasih meja makan yang simpel banget. Atasnya itu pakai corak seperti marmer. Di sini warnanya abu-abu tua. Tapi yang kita perhatikan adalah ukurannya, teman-teman. Di sini bisa muat sampai dengan 6 orang. Dan untuk lantainya sendiri, ini menggunakan HT ukuran 80x80. Jadi teman-teman bisa langsung tempatin tanpa harus mengganti tile. Di belakang aku ini adalah area dry kitchen. Nanti teman-teman belum dapetin semuanya. Ini hanya ilustrasi. Biasanya kalau di dry kitchen itu hanya ada sink aja. Karena kompornya memang adanya di dapur basah. Di sini simpel, teman-teman bisa lihat. Bisa juga ngatur untuk refrigerator yang ukurannya lebih besar. Dan di sini pemilihan warnanya itu sudah warna yang sekarang lagi ngetrend ya. Kayak olive-olive hijau gitu teman-teman. Bagus banget pastinya. Yuk, sekarang aku ajak teman-teman sebelum ke kamar di lantai 1. Kita lihat dulu area service beserta area wet kitchen. Untuk masuk ke area dapur basah atau wet kitchen, ini sudah ada pintu. Jadi pintu ini bisa kita tutup kalau kita lagi masak. Supaya baunya nggak masuk ke dalam, teman-teman. Melainkan keluar sebelah tanah. Ini adalah dapur basah yang menurut aku fungsional sekali. Karena ukurannya nggak terlalu besar. Di sini bentuknya sudah huruf L. Lalu nanti teman-teman sudah dapetin semuanya ini. Persis seperti rumah contoh kecuali aksesorisnya. Jadi kompornya sudah dapet, cooker hoodnya juga sudah dapet. Lalu ini sudah ada rak-rak ya. Dan juga sudah ada di sini sink. Nah, untuk dindingnya sendiri menggunakan HT ini teman-teman. Tapi ada mozaiknya sedikit warnanya silver. Ditambah dengan warna abu-abu. Tonter topnya ini adalah solid surface, teman-teman yang gampang sekali dibersihkan. Dan yang aku suka warnanya itu putih bersih. Jadi gampang banget buat teman-teman rawat. Semuanya ini sudah berbahan HPL. Dan di sini teman-teman sudah dikasih soap close juga. Yang menarik adalah pada saat kita masak, selain ada cooker hood, di sebelah sana itu dikasih jendela. Jadi membantu sirkulasi udara untuk keluar dari sebelah sana. Nah, sekarang aku mau ngajak teman-teman lihat area servisnya ya. Di sisi sebelah kanan aku ini, ini adalah area kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Beserta kalau kita lurus lagi, rumah ini desainnya tuh simple banget menurut aku ya. Di sisi sebelah sini, ini adalah gudang. Jadi memanfaatkan area di bawah tangga. Nah, nantinya teman-teman tinggal pasangin pintu aja kalau nggak mau terekspos atau terlalu kelihatan. Biasanya kan agak berantakan kalau gudang ya. Lalu ini, ini sudah ada kerang. Kalau teman-teman perhatikan, kerang ini fungsinya untuk mesin cuci. Jadi di sinilah tempat untuk mesin cuci. Sudah ada colokan, ya terus ada drain-nya juga. Nanti teman-teman tinggal manfaatin di sini. Lalu untuk jemur baju bisa nempel di tembok di sini. Dan di sebelah kiri aku, ini adalah satu kamar tidur asisten rumah tangga. Cuma di sebelah sini ini adalah area terbuka atau void. So, pasti kalau misalnya pas hujan, ini ART untuk keluar agak susah nih teman-teman. Menurut aku, idenya adalah tinggal dipasangin kanopi aja supaya area ini tidak terekspos hujan. Jangan khawatir apakah sirkulasi udaranya akan baik. Di sebelah sini masih ada sirkulasi udara yang dikasih kisi-kisi nih teman-teman. Dan menariknya adalah ada satu pintu besi. Ini adalah pintu besinya. Ini cukup besar ya, cukup kokoh teman-teman. Sehingga ART bisa keluar dari area ini. Jadi tetap rapih teman-teman. Yuk, sekarang aku ajak teman-teman melihat kamar tidur di lantai satu ya. Ini adalah kamar tidur yang ada di lantai satu. Ukurannya 4,5 x 6,5 meter. Jadi ini boleh dibilang adalah junior master bedroom. Karena nanti master bedroom yang ada di atas ukurannya sama persis dengan yang ini. Cocok banget buat kalau kita punya orang tua dan nggak bisa naik turun tangga terlalu sering. Di sini lantainya sudah menggunakan HT. Ukurannya nanti 60 x 15 cm bermotif kayu seperti ini. Jadi lebih gampang dibersihin kalau modelannya keramik kayak gini ya teman-teman. Di sebelah sana sudah ada jendela. Jendelanya tuh besar banget. Hampir satu dinding tuh semua jendelanya. Sehingga sirkulasi udara dari taman sebelah itu masuk banget. Dan pemandangan dari si kamar tidur ini juga bagus banget. Di sini sudah ada ranjang ukurannya sudah king size. Kanan-kiri masih ada nakas. Di belakang teman-teman bisa lihat simple banget. Tapi memang warna kayunya ini warna kayu yang cukup old style ya teman-teman. Nanti kalian bisa pilih sesuai dengan selera teman-teman. Di sini sudah ada kredensa. Kredensanya ini menurut aku sudah cukup lebar. Jadi di sini untuk spacenya dari ranjang ini sudah cukup oke ya teman-teman. Jadi nggak terlalu luas lagi. Jangan dipasangin sofa. Yuk sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat area walk-in closet yang ada di kamar tidur ini. Ini adalah area walk-in closetnya. Jadi di sisi sebelah kanan ini ada meja rias. Besar banget. Sudah dikasih rak-rak juga teman-teman. Dan cocok banget kalau memang dijadikan kamar tidur orang tua ya. Daripada kamar tidur tamu. Lalu di sebelah kiri ini masih ada rak-rak lagi. Menurut aku kalau misalnya teman-teman suka koleksi tas. Di sini tinggal ditutup aja pakai pintu kaca. Supaya bisa meletakkan koleksi tas di sini. Karena di sini sudah ada lemari pakaian yang ukurannya itu walaupun tiga pintu. Tapi ini ukurannya besar-besar. Dan aku sudah lihat ke dalamnya ini cukup dalam. Sehingga teman-teman bisa manfaatin untuk area penyimpanan yang maksimal. Sekarang kita lihat kamar mandi di dalam ya. Kita sudah sampai di kamar mandinya nih. Jadi simple aja di sisi sebelah sini. Ini ada washtub. Lalu di sebelah sana ada saniter. Di sini ini adalah area showernya. Kalau kita lihat sudah dikasih rain head shower. Ini semua saniternya dari Toto. Lalu untuk dindingnya di sini pakai HT ukurannya 60-60. Tapi sudah ada corak teman-teman. Dan warnanya itu beda dengan yang di luar. So untuk ukurannya pun sudah cukup besar. Dan menariknya di sini sudah dikasih ambalan sedikit buat tempat naro-naro sabun dan lain-lain. Yuk sekarang kita langsung naik ke lantai dua ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Wah ini adalah rumah dengan lantai dua yang memiliki ruang keluarga sangat besar. Ukurannya 5,9 x 5,4 meter. Teman-teman bisa lihat ya aku muter-muter di sini ini leluasa banget nih teman-teman. Dan di sini sudah ada sofa. Di sini bisa santai-santai bersama anggota keluarga. Atau kalau pengen punya piano bisa ditaruh di sini. Nah di sini ada kredensa juga. Bisa diletakkan TV yang mana teman-teman juga punya pemandangan langsung ke bagian high ceiling ruang keluarga yang ada di bawah. Ditambah lagi dengan adanya banyak sekali kaca di sebelah sini dan di sebelah sana. Nah sehingga ada cross ventilation yang sangat baik untuk area ini. Sekarang di lantai dua sudah ada dua kamar anak. Kita lihat dulu ya. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Ukurannya 3,15 x 3,6. Jadi sebetulnya untuk ukuran kamar anak sangat proper. Tapi di rumah contoh ini digunakan sebagai area untuk duduk-duduk santai. Mungkin untuk ruang membaca. Karena di sini sudah ada rak-rak untuk meletakkan buku yang banyak. Atau bisa juga jadi ruang bermain anak. Nah jadi di sini untuk penyimpanan mainan. Lalu di sini adalah play matnya nih teman-teman. Yang jelas lantainya karena ini adalah kamar sudah menggunakan HT ukuran 60 x 15 yang bermotif kayu. Sekarang kita lihat dulu kamar anak yang kedua ya. Untuk kamar tidur anak yang kedua di sini sudah disetting menjadi kamar tidur beneran. Jadi teman-teman ada bayangan. Dan untuk ranjang ukuran 120 masih ada nakas. Yang menurut aku ini nakasnya super besar. Kalau teman-teman ganti dengan yang kecilan ini masih lebih spacious lagi. Lantainya sama, ukurannya pun sama persis dengan yang di sebelah. Di sini dikasih cermin sedikit supaya kalau mau pergi kita bisa ngecek baju ada di sini nih teman-teman ya cerminnya. Di sebelah sini ini adalah lemari pakaian. Tapi dibuat pool dari bawah sampai ke atas. Dan ini adalah meja belajar yang ukurannya sudah proper dan aku lebih suka meja belajar yang penempatan di sebelah sini. Daripada di ujung sana terus ketutupan lemari teman-teman. Pastinya kan lebih gelap. Sedangkan di belakang sana sudah ada jendela yang mana jendelanya ini super besar. Sehingga sirkulasi udara serta pencahayaan masuk banget ke ruangan kamar tidur anak ini. Nah dua kamar tidur anak ini menggunakan satu kamar mandi. Kita lihat ya. Untuk kamar mandinya sendiri menurut aku super simple. Di sini sudah ada wastafel dari Toto lalu di sini ada saniternya. Di belakang aku ini adalah area showernya. Jadi untuk shower yang ini dari Toto masih single shower. Belum ada kacanya. Nanti teman-teman tinggal pasang kaca temperednya. Tapi good newsnya sudah dikasih seperti ini nih. Supaya ada tempat untuk naro-naro sabun. Nah untuk dindingnya di sini menggunakan keramik biasa teman-teman ya. Tapi nggak lupa udah dikasih jendela. Sehingga ada sirkulasi udara untuk kamar mandi supaya nggak lembab. Sekarang kita lihat dulu area balkonnya ya. Pintu menuju ke area balkon ini menggunakan pintu kaca. Dan di sini sudah ada kaca yang ukurannya besar-besar tadi teman-teman. Memberikan pencahayaan yang alami masuk ke dalam ruang keluarga. Untuk area balkonnya sendiri menurut aku ini cukup besar. Sangat besar. Masih bisa ditempatkan kursi. Beberapa kursi bahkan beserta coffee table. Sehingga bisa duduk menikmati pemandangan di luar sini. Dan sebetulnya di area Suparna Pondok Meranti ini sudah ada area lapangan golep di belakang sana. Jadi teman-teman bisa menikmati pemandangan sekaligus udara yang sangat segar. Yuk sekarang aku ajak teman-teman masuk untuk lihat kamar tidur utama. Ini adalah kamar tidur utama yang ukurannya itu sama besar dengan junior master yang ada di bawah tadi. Jadi benar-benar punya dua master bedroom. Kebayang nggak sih rumah semewah ini tapi masih dibanderol harga 3 miliaran aja. Nah disini sudah ada ranjang persis sama penempatannya ya teman-teman ya. Ranjang nakas disini king size. Sudah ada backdrop yang aku suka disini terkesan lebih natural nih warnanya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan disini rak untuk TV ini besar banget sekaligus masih dikasih kursi. Artinya penempatan disini bisa jadi meja kerja juga teman-teman. Sehingga double fungsinya nih. Sedangkan di sebelah sini ini adalah area rak yang menurut aku teman-teman cocok banget kalau mau tempatkan koleksi pas. Jadi bisa disini. Sedangkan di atas sana mungkin bisa dikasih penutup atau tutup kaca ya. Sehingga bisa nyimpan barang-barang lebih rapi. Sekarang kita ke walk-in closet ya. Teman-teman kalau kita lihat disini ini adalah full meja rias. Menurut aku meja rias itu bisa ditempatkan dekat dari kredensia TV tadi. Tapi disini teman-teman bisa ganti misalnya kepengen punya lemari pakaian yang lebih banyak. Jadi disini full untuk lemari pakaian aja. Disisi sebelah kiri aku ini adalah lemari pakaian yang sudah sangat besar. Ada empat lemari dan ini fungsinya benar-benar bagus. Karena memang sudah banyak tempat untuk lemari gantung dan ada lemari lipatnya. Yang aku suka karena pemakaian kaca makanya jadinya terkesan lebih modern. Di belakang aku juga sudah ada jendela teman-teman. Jadi jendelanya disini dan disana semuanya menghadap langsung ke taman yang ada di bawah. Yuk sekarang kita lihat kamar mandi utama ya. Kita sudah sampai di kamar mandi utama. Ukurannya nggak besar nih teman-teman. Disini sudah ada area wastafel dari Toto. Lalu disana ada saniter. Dan di belakang aku ini adalah area untuk shower. Memang pas-pas banget sih teman-teman ya. Yang penting sudah dikasih dua shower, rain head shower. Disini adalah dari Toto. Untuk dindingnya ini persis sama dengan yang ada di kamar mandi junior master bedroom tadi. Rumah seluas ini dibanderol dengan harga mulai dari 3 miliaran. Buat teman-teman yang sedang cari rumah, pengen luas tanahnya besar, dan tinggalnya di kluster yang punya clubhouse. Dengan fasilitas lengkap, teman-teman bisa langsung janjian hubungin aku disini ya. Bantu aku untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Thanks for watching. Bye-bye. sub indo by broth3rmax